Ini adalah penampakan dari View Tower. Besi-besi penyangga yang ada di View Tower ini sudah dalam keadaan berkarat dan keropos tribunasi. Wacana bangunan View Tower akan dirobohkan kembali mencuat. Akademisi dari Prodi Teknik Sipil Universitas Bengkulu, Hardiansa, angkat bicara. Menurutnya, jika dinilai dari sisi fungsi, bangunan View Tower dinilai layak untuk dirobohkan. Bangunan tersebut juga tidak mencerminkan kebudayaan dan juga tidak memiliki fungsi yang begitu urgen untuk masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu. Namun, menurut Hardiansa, jika dilihat dari sisi konstruksi, bangunan setinggi 43 meter tersebut sebenarnya usianya masih cukup mudah. Mengingat bangunan tersebut baru berusia sekitar 10 tahunan, sejak diresmikan pada PLT Gubernur Bengkulu, Junaidiansa tahun 2012 lalu. Apabila memang struktur utama dari bangunan yang keropos, maka kata Hardiansa, bisa dibilang jika bangunan sudah layak untuk diperbaiki. Akan tetapi, jika hanya struktur pendukung saja seperti bagian jendela, pintu, itu tidak terlalu berbahaya. Dari Kota Bengkulu, Beta Misutra melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!